Makeover gudang jadi kamar studio tanpa part-partan Hai guys, jadi ini dia kondisi kamar lama aku Sekarang udah jadi gudang Kamarnya bener-bener udah gak terawat banget Liatin, wallpapernya udah bener-bener ancur semua Dan dulu pas masang wallpaper tuh bukan sama ahlinya Jadinya kayak gini Temboknya jadi jelek banget kan Semua barang yang gak dipake juga numpuknya disini Kamarnya udah bener-bener jadi gudang Jadi ayo kita makeover ruangan ini biar bisa kepake lagi yuk Tapi sebelumnya, ayo temenin aku buat beli keperluan makeover dulu Sebelum berangkat, jangan lupa pake masker Masker anti-polusi harganya cuma Rp7.000 Dapet 1 box isinya 50 picis Untuk maskernya 3 dimensi Jadi kasih ruang nafas ekstra dan lebih mudah untuk bernafas Dia juga kasih free ongkir untuk kalian pembeli pertama di TikTok shop Klik ranjang kuning sekarang Nah ini aku udah sampe di mitra 10 Langsung aja kita ke tujuan Jadi niat utama aku kesini itu untuk cari chair Aku mau kasih nuansa kamarnya itu yang agak gelap tapi terang Aku pilih yang warna krem tapi agak tua Badanya itu Arizona Sun Karena aku udah beli kebutuhan lain online Jadi disini aku beli chat aja Jadi di rumah langsung kita eksekusi kamarnya Nah pertama pastinya keluarin dulu semua barangnya sampe bener-bener bersih Kita copotin semua perintilan-perintilan yang ada di tembok Karena kamar ini bakalan bener-bener dirombak total Sekarang waktunya kita copotin semua wallpaper yang ada di dinding Ternyata buat copotin wallpapernya itu ga gampang Karena ada sisa-sisa wallpaper yang masih pada nempel di tembok Ini beneran PR banget sih Dan liatin deh temboknya udah bener-bener ancur banget kan Kalau udah makeover kali ini aku ditemenin lagi sama om aku Dan disini om aku lagi ngeratain temboknya dulu Dan abis itu ditutupin pake dempul dan juga semen kayak gini Pasti kalian pada salvo kan Iya bener itu sendal swalo Aku kreatif banget ya Tapi tenang abis itu kita beli alatnya yang baru kok Dan disini om aku lagi lanjut buat ngeratain temboknya Biar nanti pas dicat ga geradakan Nah disini aku lagi coba buat ngelepasin sisa-sisa wallpaper Ini beneran susah banget ngelepasinnya Ada yang punya saran ga sih gimana cara ngelepasin wallpaper-wallpapernya Untuk tiga sisi bakalan dicat dan sisi yang ini bakalan ditutup pake wallpaper Sisi yang ini bukan tembok tapi triplek Jadi mau ga mau harus pake wallpaper lagi Karena kalo misalkan dicat nantinya ga bakalan ketutupan bagian atasnya Nah ini udah tinggal pasang bagian bawah tapi ternyata wallpapernya kurang Akhirnya diakalin bagi dua kayak gini dan bagian bawahnya dicat Lah itu baru kita cat sisi-sisi lainnya Pas ngecat ini masih banyak sisa-sisa dari wallpaper sebelumnya Dan kalian tau ga ini bener-bener PR banget Wallpaper yang dicat itu pada nimbul-nimbul kayak gini Padahal ini udah semuanya dicat Jadi harus dikelopek-kelopekin lagi kayak gini Pelajaran banget sih Untung aja catnya masih sisa Dan akhirnya ini aku pastiin dulu semua wallpapernya tuh kecopot Lalu deh kita lanjut cat lagi Dan beginilah kondisi kamarnya setelah udah dicat dua layar Udah ga keliatan lagi geradakan-geradakannya Dan temboknya udah jadi bagus Selesai ngecat kita lanjut buat pasang lantai vinil Tapi sebelum pasang lantai vinil pastiin dulu lantai kalian bersih Jadi disini aku sapuin dulu kamarnya Dan setelah itu baru kita mulai pasang lantai vinilnya Buat pemasangan lantai vinil aku buat zigzag Dan buat pemasangan lantai vinil ini cukup sulit karena aku salah beli lantainya Tapi yaudahlah ya beginilah hasilnya setelah lantainya dipasang Setelah itu kita lanjut buat pasangin perintilan-perintilan yang ada di dinding Buat perintilan-perintilannya ini aku ga beli lagi Jadi aku ambil dari kamar lama aku Jangan lupa taruh juga tangganya dan kasih daun-daun biar ga polos banget Dan beginilah studionya pas udah selesai dipasangin semuanya Ruangan ini bakalan aku jadiin studio Dan bisa juga buat dijadiin kamar lagi Tinggal dipasangin kasur aja Sama ditaruhin bantal dan guling Dan setelah pengerjaan 3 hari Akhirnya selesai juga Ruangannya setelah di makeover Dari yang sebelumnya gudang Jadi kamar nyaman kayak gini Gimana-gimana menurut kalian? Kira-kira kurang apa? Kalo dikasih rate 1-10 kira-kira berapa? Komen dong! Terima kasih atas dukungan Dan dikasih rate 1-10 kira-kira kira-kira